Anaknya Abu Talib banyak, kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut, Nabi S.A.W. duduk di pojok rumah, gak sama sekali, gak berebut. Nanti kalau selesai makan, ada sisanya beliau makan, s.a.w. punya akhlaknya mulai dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan, karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi S.A.W. biasanya Nabi ini selalu pemalu, gak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi S.A.W. bergantung di bajunya, Abu Talib gak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Abu Talib heran gak pernah Nabi S.A.W. berpilih laku begini. Musyawara sama istrinya gak pernah Muhammad begini. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu. Maka setelah musyawara, kayaknya dibawa aja deh. Dibawalah ke negeri Syam. Pergilah Nabi S.A.W. bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan disitu ada satu pendeta bernama Bahira. Ini riwayat Bukhari Musyum yang cerita ke masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam, masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu, di zaman Nabi S.A.W. ada gereja ini. Dan sampai sekarang masih ada sisa puingnya. Tempatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah, kafilah ini melewatin gereja. Si Bahira ini, kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang Nabi terakhir nih. Dia melihat-lihat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang jadi jazirah Arab. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi, lewat kafilahnya Abu Talib. Dan kafilah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Kafilah itu berarti tiga unta ke atasnya, baru dinamakan kafilah. Tiga ekor unta ke atas baru dinamakan kafilah. Waktu lewat kafilah Abu Talib ini, ada awan yang menawunginya. Beda dengan kafilah lain, padahal lagi terik matahari. Tidak sengaja, kafilah Abu Talib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma yang berderet. Itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafilah itu. Pendeta ini perhatikan, tanya ini, kirim satu orang, tanya mereka kafilah dari mana ini? Jawabannya dari jazirah Arab. Dari mana? Dari kota Mekah. Kata Bahira, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan. Diundang. Jadi keceritaan, masuklah mereka untuk makan. Dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi tidak boleh masuk, karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan, baru makan. Tapi ini tradisi jahiliah. Kalau sekarang antum melakukan, antum juga jahiliah. Makan kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian. Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraish ini. Wajahnya. Karena dia, mereka tahu cirinya Nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Dia semua tidak ada tanda-tanda ke Nabiya ini. Ini mukanya, muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, Apakah masih ada dari kafila kalian yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil di depan. Kami suruh jaga barang kami. Kata Bahira, boleh saya ketemu? Oh, silahkan. Mereka lagi asyik makan. Bahira keluar, menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil dia, mengatakan, Hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilanya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Maksud di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri, lalu kata, Jadi orang Mekah begini teman-teman. Di Mekah itu ada patung, Namanya Lat dan Uzzah. Lat dan Uzzah ini dua patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini, menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzzah, Sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong, kualatnya. Maka pendeta ini tahu Bahira. Dia bilang, Hai anak kecil, Saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzzah. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini. Dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu umur 12 tahun? Maka beliau mengatakan, Jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Dan perlu teman-teman tahu ya, Ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa. Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Orang-orang ahli kitab, Terutama Yahudi dan Nasran ini, Betul-betul mengetahui Muhammad SAW, Sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Kena terinci.